Kepala Kepolisian Republik Indonesia, General Starman, memprediksi kejahatan konvensional masih akan mendominasi jenis gangguan Kamtimas 2015. Hal ini dijelaskan Starman dalam keterangan akhir tahun di Mabes Polri selasa 30 Desember. Starman menjelaskan jenis kejahatan yang akan terjadi diantaranya, peremanisme dan kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan dan penganiayaan, penyalahgunaan senjata api, serta jenis kejahatan lainnya. Polri sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain meningkatkan patroli serta mengganing komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtimas. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, angka kecelakaan tahun 2014 menurun 14,3% dibanding tahun 2013 di seluruh Indonesia. Namun, untuk jumlah korban meninggal dunia meningkat. Ini adalah dari Karyang Mori untuk terus melakukan kejahatan kejahatan yang bersebab pendidikan disipinalitas dan supaya-upaya berbeda kelayanya, sehingga maka kita sia-sia dalam satu tahun lebih dari 25.000 itu menurut 26.000 ini setiap tahun yang berbeda di jalanan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal profesi, dan tidak mengenal laki atau perkuan. Tahun 2013 terjadi 100.106 kasus, sedangkan tahun 2014 tercatat 85.765 kecelakaan. Korban tewas tahun 2013 berjumlah 26.416 jiwa, sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 26.623 jiwa. Kapolri juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bila selama tahun 2014 belum maksimal dalam memberi pelayanan. Polri akan terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di masa mendatang.